Hai semuanya, jumpa lagi di dapur Ibu Acep. Di video kali ini, kita akan membuat cemilan yang simple, enak, dan tentunya anak-anak suka banget. Berbahan dasar Milo bisa jadi cemilan yang enak banget. Ini juga bisa dijadikan ide jualan lho. Langsung aja kita mulai yuk, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Yang pertama, kita hancurkan 10 keping biskuit mari, mereknya apapun bebas. Bisa menggunakan blender ya. Nah, ini yang sudah dihaluskan, jadinya seperti ini. Siapkan wadah, kita tuangkan biskuit mari yang sudah dihaluskan. Beri 1 saset Milo. Aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, sekarang kita kasih 2 bungkus susu kental manis coklat. Tuanginnya sedikit demi sedikit saja sambil diaduk-aduk. Setelah itu kita uleni menggunakan tangan. Pastikan kalian tangannya sudah bersih ya. Lalu ini kita aduk atau kita uleni sampai bisa terbentuk menjadi bulat-bulat kecil. Hasilnya seperti ini. Ini sudah bisa dibentuk kecil-kecil. Lalu kita singkirkan. Siapkan wadah lain dan tuangkan 1 bungkus atau 1 saset bubuk Milo. Ini untuk taburannya atau untuk balurannya. Dan tidak lupa di sini kita sediakan alas kue atau paper cup seperti ini supaya dia tidak lengket. Ambil adonan secukupnya saja. Lalu kita bulatkan. Seperti ini. Agar bentuknya rata semua. Untuk berat adonan ini yang kita gulung sebesar 7 gram. Nah ini sudah bulat. Kalau sudah bulat seperti ini. Kita gulingkan ke bubuk Milo. Kemudian kita taruh di atas paper cup. Lakukan terus sampai selesai. Hasilnya seperti ini. Bola-bola Milonya sudah jadi. Ini sajikan dalam keadaan dingin lebih nikmat lagi. Kalau sudah seperti ini. Kita masukkan ke dalam kulkas. Dan diamkan seharian. Kemudian besoknya dikonsumsi. Ini juga bisa dijadikan ide jualan dan cemilan yang anak-anak suka banget. Sampai di sini dulu. Ide resep dari Dapur Ibu Acep. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan bagikan resep ini ke sosial media kalian ya. Sampai ketemu lagi di resep selanjutnya.